Terima kasih, kau pasti orang baru. Aku Apple Bloom. Aku, Grandpere. Selamat datang di Ponyville. Maksudmu, selamat datang kembali di Ponyville. Grandpere berasal dari sini sebelum dia membuka toko selai piernya yang terkenal di Vanhoover. Benarkah? Kenapa kau kembali? Aku... ya, aku butuh sedikit perubahan. Ini enak sekali. Tidak kusangka seumur hidupku aku belum pernah mencicipinya. Aku senang kau menyukainya. Berapa harganya? Tidak usah. Wah, terima kasih Tuan Grandpere. Senang bertemu denganmu. Aku mau, tolong ya. Aku senang kau kembali, Manis. Tepat sekali untuk waktunya makan. Aku menemukan selai yang sempurna untuk Flapjack di pasar hari ini. Selai pier? Apa yang kau pikirkan? Cepat sembunyikan. Pony kecilku. Pony kecilku. Pony kecilku. Pony kecilku. Apa makna persahabatan? Pony kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Piaan. Keikhlasan. Setia dan tabah. Berbuat baik. Sudah sahaja. Matis membuat sempurna. Ini Pony kecilku. Pony kecilku. Pony adalah sahabatku. Pony. Ada masalah apa? Itu cuma selai pier. Masalahnya adalah ada perselisihan panjang antara keluarga Apple dan keluarga pier. Iya. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya aku tidak yakin. Kau punya ide, Big Mac? Tidak. Berarti kita harus bertanya pada Nenek. Menanyakan apa? Apa yang paling cocok dengan frayter Apple Flap Jack? Sirup karamel atau pralin? Pralin? Wanginya enak sekali, Apple Jack. Nenek mau mandi sebelum makan malam. Segera kembali. Dengar manis. Setiap kali aku dan Big Mac bertanya soal perselisian itu atau keluarga Pir, Nenek kesal sampai tidak mau bicara. Lebih baik, jangan singgung soal itu. Baiklah, tapi Grand Pir itu baik sekali pada aku. Meskipun aku keluarga Apple, aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga. Tapi kalau kita tidak boleh tanya ke Nenek, aku tidak tahu siapa. Kita bisa tanya ke Goldie Delicious. Jika ada poni yang tahu soal perselisian itu, pastilah sejarawan keluarga. Aku ikut. Bagaimana, Big Mac? Kita melakukan perjalanan besok pagi? Yup. Seperti itu cara masuk yang keren. Atau keluar. Ya, pokoknya aku sedang melihat kalian bertiga. Ada perlu apa kalian ke sini? Begini, Goldie. Kami harap kau bisa memberitahu kami soal perselisian antara keluarga Apple dan keluarga Pir. Oh, astaga. Apa Nenek Smith tahu kalian ke sini? Tidak, Bu. Tapi kemarin aku bertemu Grand Pir dan dia sangat baik. Mungkin perselisian itu cuma salah paham atau sesuatu dan kami bisa memperbaikinya. Aku tidak yakin soal itu, anak manis. Tapi jika kalian ingin tahu ceritanya, aku rasa kalian berhak untuk tahu. Aku punya beberapa buku di sebelah sini. Oh, Sejarah Keluarga Apple Vol. 137. Hmm, ini dia perselisihan dengan bir. Maksudku, bir. Mataku sudah tidak seperti dulu lagi. Dahulu kalah. Kebun Apple manis bukanlah satu-satunya kebun di Ponyville. Bahkan ada satu kebun tempat di sebelahnya, kebun Pir lezat. Ayo beli apel ini. Tak ada yang lebih manis daripada mengigit apa renyah di hari musim kukur yang indah. Kecuali tentu saja mengigit buah pir yang lezat. Ayolah, pir itu ada karena kau tidak pandai menanam apel, kan? Pir adalah permen alami. Apel rasanya asam, seperti wajahmu saat ini. Dan itu terus berlanjut. Nenek dan Grand Pir selalu saja bersaing. Siapa petani terbaik? Siapa yang merawat pohon dengan baik? Jika nenek membacakan cerita untuk pohon di malam hari. Lalu, pohon kecil itu menjulurkan rantingnya ke bulan. Dan bulan mengucapkan selamat malam. Maka Grand Pir membuat selimut spesial untuk pohon-pohonnya agar mereka tidak kedinginan. Selamat malam, pohon. Aku akan menjagamu. Bahkan, semua keluarga apel dan pir bersaing sangat ketat. Satu-satunya keluarga apel dan pir yang pernah akur adalah Bright McIntosh dan Pir Butter. Seharusnya aku tidak bicara denganmu. Aku juga seharusnya tidak bicara denganmu. Ibuku bilang kalau kau memegang bunga buttercup di bawah dagumu, dagumu akan bersinar. Tapi sepertinya tidak bekerja padaku. Lihatlah. Bagaimana dengan aku? Kau sangat bersinar, buttercup. Buttercup? Aku suka nama itu. Sudah cukup. Tunggu sebentar. Bright McIntosh dan Buttercup itu nama orang tua kami. Tentu saja. Buttercup cuma nama panggilan yang diberikan ayah kalian untuk ibu kalian. Pir Butter itu nama asli ibumu. Maksudmu ibu kami dari keluarga Pir? Jadi, kami ini setengah Pir? Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Ya, tidak ada podi yang memanggil ibu kalian Pir Butter. Dan tanda bakatnya adalah toples Pir. Tapi toples Pir tidak terlihat jauh berbeda dengan toples Apple. Apa ada hal lain yang bisa aku ceritakan tentang mereka? Ya, aku tahu mereka saling mencintai. Cinta mereka sangat ajaib, penuh dengan bintang dan berwarna-warni bagaikan pelangi. Sebentar saja di dekat mereka, kau pasti akan bisa merasakannya. Ada yang lain? Aku akan membutuhkan volume 138 untuk itu. Aku yakin bisa menemukannya dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, Golgi. Kami cukup senang mendengar. Oh, aku baru ingat sesuatu. Ayah kalian dan temannya Burn Oak selalu membuat masalah bersama-sama. Burn Oak? Si penjual kayu bakar? Sudah lama aku tidak melihatnya. Dia dan ayah kalian dulu sangat dekat. Bicaralah padanya. Wah, keluarga Apple datang. Ada yang bisa aku bantu? Aku tahu kalian datang bukan untuk kayu bakar. Kalian punya lebih banyak pohon dari semua poni di Ponyville. Kau benar. Kami datang bukan untuk itu. Ingin bertanya tentang ayah kalian? Eh, iya. Aku memang berharap begitu. Aku senang berbicara dengan dia. Kami dulu banyak tertawa. Bahkan suatu waktu, kami berlomba untuk melihat siapa yang membacakku di cepat dan Bright Mike jauh meninggalkanku. Dia pasti bisa menang jika lebih fokus. Biar badar, apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Bukan dia pelakunya, Pak. Maaf. Silo air. Itu salahku. Kau berhutang silo baru padaku, nak. Dan kau, ayo ikut. Putriku tidak boleh bermain mata dengan keluarga Apple. Grandpere mungkin takkan tahu jika itu kesalahan ayah kalian. Tapi ayah kalian takkan membiarkan ibu kalian disalahkan untuk sesuatu yang dia lakukan. Jadi ayah poni yang sangat jujur. Apple tidak jatuh jauh dari pohonnya kan, Apple Jack? Ayah kalian bekerja di kebun Apple seharian dan pergi ke kebun Pir saat istirahat untuk memperbaiki silo air itu. Aku tak melihatnya berminggu-minggu. Dia tidak keberatan. Dia jadi punya kesempatan untuk mengenal ibu kalian. Kau juga kenal ibu kami? Buttercup poni yang luar biasa. Tapi jika ingin tahu lebih banyak tentang dia, sebaiknya kalian menemui Nyonyakek. Nyonyakek? Dia dan ibu kalian tak terpisahkan saat masih kecil. Kalau begitu ayo pergi. Terima kasih, Born Oak. Maaf, kami boleh datang lagi kapan-kapan kan? Untuk mendengar cerita lagi. Tentu dengan senang hati. Wah, gula kayu manis ketiga saudara Apple. Hai Nyonyakek. Kami dengar kau dan ibu kami dulu berteman baik. Dan kami berharap kau bisa bercerita tentangnya. Oh, dengan senang hati. Aku tidak tahu kapan waktu yang tepat, tapi aku senang sekali kalian datang. Oh, sebagai permulaan, apakah kalian tahu bahwa ibu kalian yang mendorongku untuk membuat kue? Bukankah namamu Nyonyakek? Tidak selalu. Dulu namaku Sifon Swery. Dan aku tak tahu harus melakukan apa. Tapi suatu hari, ibu kalian membawa manisan pir, telur, tepung, gula, dan vanila dan menyuruhku untuk berkreasi. Selanjutnya yang ku tahu aku membuat kue pir terbaik dan mendapatkan tanda bakatku. Seolah dia tahu apa yang harus ku lakukan jauh sebelum aku tahu. Persis seperti mu manis atau kau yang seperti ibumu? Itu salah satu kue pertamaku dan buttercup selalu ada menemani ku. Dia menjadi tukang cicipku, membantuku menghias, dan menyiapkan bahan-bahan baru. Selama bertahun-tahun aku menyempurnakan resepku. Ibu kalian banyak membantuku. Suatu hari aku mau memberi kue kejutan untuknya. Oh, ternyata cuma kau. Maaf, aku mau membawa sesuatu untuk berterima kasih. Tapi sepertinya kau sedang sibuk. Berjanjilah kau tidak akan mengatakan apapun. Apa yang kau lakukan, Bright Mac? Kita tidak bergaul dengan keluarga Pir. Kau dan Bright Mac? Aku tidak akan percaya jika tidak melihatnya sendiri. Keluarga kalian saling membenci. Ih, aku tidak bisa apa-apa. Ini terjadi begitu saja. Lalu Pir Butter menceritakan kisah cinta termanis yang pernah ku dengar. Selamat hari ke-131.456, sayangku. Apa? Itu lebih lama dari hari jadi kita. Aku tahu. Tapi ini perayaan pertama kali aku memanggilmu Buttercup. Tidak apa-apa jika kau tidak punya sesuatu untukku. Sebenarnya aku punya... Sebuah gitar? Untukku? Aku tidak tahu memainkannya. Sudahlah diam kau. Mungkin kita berbeda, kau tetaplah yang terbaik. Saat menghirup udara, ku tahu kita sempurna. Jarak yang jauh kan aku temu. Demi melihat kau tersenyum. Ku tak ingin berpisah, kau telah merabut hatiku. Dan meski dunia berkata salah, kau bagaikan lagu romantis. Wow, ini sangat wow. Apa kau suka? Ayo jujur saja. Ini adiah terbaik yang bisa kau berikan. Musim berganti, daun kugur. Ku akan selalu bersama. Hujan tarik, kita bersama. Jarak yang jauh kan aku tempu. Demi menjawab semua kerinduan. Jangan salahkan aku, jika aku jatuh cinta padamu. Hei, ini tidak adil. Aku ingin mengatakan hal yang sama. Kau hanya kesal kau mengucapkannya lebih dulu. Sudah kukatakan, aku mau menarikmu, menutup matamu, membawamu ke sini. Dan bilang, kejutan. Dan kau bilang, Oh, Brick Mac, aku suka sekali. Dan aku akan bilang, aku mencintaimu. Tapi sayang sekali aku tidak berhasil. Yap, sayang sekali. Keluarga Pir akan pindah. Aku tahu keluarga Pir pindah. Tapi aku tidak tahu semua yang terjadi antara nenek dan Grand Pir. Pasti berat untuk orang tua kami. Oh, itu benar. Kita pindah ke Van Hooper. Tapi, tapi itu jauh sekali. Itulah yang terbaik. Banyak tanah yang belum tersentuh. Dan gudang untuk membuat selai. Kita bisa mengembangkan bisnis dan menjauh dari keluarga Apple. Pir Butter sangat sedih. Tapi melihat tidak ada jalan keluar, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi begitu saja. Kau ingin aku melakukan apa, Brick Mac? Kami akan pindah. Aku mencintaimu. Tapi aku harus tetap bersama keluarga aku. Lalu Brick Mac melakukan hal paling romantis yang pernah aku lihat. Apa? 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 Kita butuh satu poni lagi untuk menceritakan kisah ini. Wali kota Mer, kau kenal orang tua kami? Tidak sebaiknya, oke. Tapi aku punya peran dalam kisah cinta mereka. Malam sebelum keluarga Pir Pindah, Brick Mac meminta aku menemuinya di tepi kebun Apple yang manis. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Tapi aku yakin kita sangat yakin sampai aku mau menikahimu hari ini. Aku juga mau. Kurasa itu tanda untukku. Mendapat kehormatan untuk meresmikan pernikahan rahasia orang tua kalian. Dan itu sempurna. Brick Mac tahu Buttercup tidak ingin acara yang meriah. Mengingatkanku pada poni yang kukenang. Hehehe, yup. Jadi mereka punya cara spesial untuk mengikat janji mereka. Kunyatakan kali ya. Ada apa ini? Untuk apa semua lilin ini? Pir Butter, di mana kau? Seharusnya kau berkemas. Kalian berdua sedang apa? Ibu, Renpir, Buttercup dan aku saling mencintai. Apa? Dan kami akan menikah begitu wali kota Mer mengatakannya. Kunyatakan kalian sebagai suami istri. Menyenangkan sekali, kan? Apa yang kalian bicarakan? Menikah? Kalian tidak boleh menikah. Akhirnya ada sesuatu yang kita sepakati. Pir Butter, hentikan omong kosong ini. Kita akan pindah. Dan kau harus bersama keluargamu. Tapi, keluarga Apple sekarang keluarga aku juga. Kau pasti bercanda. Kau lebih memilih menjadi Apple daripada menjadi Pir. Ayah menyuruhku memilih. Betul, sekali. Betul, sekali. Ini waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat. Untuk bicara dengan kakek. Dan menikah. Aku dan nenek. Permisi, Grandpere. Aku Applejack. Dan ini Big Macintosh. Tapi kau pasti tahu siapa kami, kan? Tentu saja. Apa benar kau pindah ke Ponyville karena mencari perubahan? Tidak. Berarti kau datang ke sini karena menyesal dan ingin mengenal kami juga? Maafkan aku. Aku dulu sangat marah. Tapi, aku tak pernah. Semua itu masa lalu, Grandpere. Oh, apa aku boleh memanggilmu kakek Pir? Tentu saja. Kalian semua dari mana saja? Seharian ini nenek tidak melihat kalian. Kami kunjungi beberapa tempat mencari tahu tentang orang tua kami. Benarkah? Dan juga tentang kakek kami. Oh, jadi kau kembali, ha? Tentu. Seharusnya aku tak pernah pergi. Menemukan kakek dan mengetahui tentang ibu dan ayah. Aku merasa menemukan bagian diriku yang pernah hilang. Mendengar cerita mereka membuatku merasa lebih dekat dengan mereka. Maaf. Seharusnya nenek lebih cepat menceritakannya. Dan seharusnya kakek ada di sini. Tidak. Kusangka aku membiarkan perselisihan bodoh menjauhkanku dari keluarga ku. Tak ada lagi yang menjauhkan kakek dari kami. Jangan sampai ada lagi yang terlewatkan. Applejack benar. Selamat datang kembali, Pirtua. Terima kasih, Apple Tua. Karena kita sudah bersama, kami ingin menunjukkan sesuatu. Ibu dan ayah meninggalkan sesuatu untuk menyenang mereka. Ayo! Itu indah sekali. Itu mustahil. Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Apple dan Pir. Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Apple dan Pir. Sampai jumpa di video selanjutnya. E-H-X Sub indo by broth3rmax